Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan atau menampilkan quick access toolbar di microsoft word Oke langsung saja kita buka Microsoft Word nya nah quick access toolbar itu ini ya yang biasanya kita gunakan yaitu undo dan redo ya Nah ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita tampilkan di quick access toolbar ini untuk mempercepat kinerja kita ketika menggunakan Microsoft Word Oke langsung saja caranya kalian bisa klik disini nah disini ada banyak pilihan kalian bisa pilih quick access toolbar mana yang akan kalian gunakan contoh disini ada new ya jadi ketika kalian ingin membuka new dokumen kalian tinggal klik ini aja maka dokumen baru telah terbuka Nah begitu ya dan untuk menambahkannya kalian tinggal klik saja kalian klik tambahkan apa aja yang kalian butuhkan Nah ketika yang kalian butuhkan itu tidak ada disini kalian pilih nomor comments ini ya klik saja maka akan ditampilkan ke menu ini nah disini ada banyak sekali cara menampilkannya kalian klik saja mana kemudian pilih add kalian add aja ya kalau udah kalian oke nah untuk menghilangkannya sama kalian hilangkan centangnya atau tidak ke Morse kalian klik kemudian remove 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 maka akan hilang kemudian kalian oke nah di timur comment ini juga ada banyak ya di sini kan ada tanda ini ini ada populer dan ada yang lainnya ya kalian cari aja apa yang kalian butuhkan nah ini menu home menu insert juga ada di sini nah kalian tinggal pilih saja ketika ingin menampilkan apa yang ada di dalam menu insert klik saja nah kalian buka saja dan pilih yang kalian butuhkan dan ya jangan lupa kalau sudah klik OK dan menu quick access toolbar ini bisa kalian pindahkan caranya kalian klik kemudian pilih show below the ribbon nah maka akan pindah ke arah bawah dan ketika ingin mengambalikannya kalian klik saja show above ini ya klik yang paling bawah nah jadi begitu ya cara menambahkan quick access toolbar di Microsoft Word dan kalian juga bisa memindahkan ke bawah maupun ke atas nah jika kalian masih ada kendala silahkan tuliskan di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe-nya terima kasih